Terima kasih telah menonton Karena dia sebagai artis banyak kebutuhan di MNC Group Ya namanya orang punya kepentingan hidup masa saya larang-larang di PBB Ujar Afriansyah saat dihubungi, Sabtu, tanggal 20 Mei tahun 2023 Lebih lanjut, Afriansyah mengaku PBB merupakan partai yang tidak punya cukup dana dari sisi finansial Sehingga pihaknya tidak melarang pilihan mantan suami Dewi Persik ini untuk hengkang dari PBB Jika Aldi memang perlu lebih banyak kebutuhan Namun jika hendak benar-benar hengkang dari PBB Aldi harusnya mengikuti prosedur pengunduran diri yang resmi PBB ini kan partai yang bokeh beneran Itu kan pilihan orang, saya silakan aja, enggak masalah Cuma aturannya prosedurnya dia harus ikuti, tuturnya Sebagai informasi, Aldi Taher kini memilih untuk bergabung dengan partai yang diketuai oleh Hartanu Sudipyo Namun kepindahannya ini masih belum sah, sebab PBB belum menerima surat pengunduran resmi Akibatnya, dalam kontestasi pemilu, Aldi Taher sama-sama didaftarkan menjadi bacalek oleh kedua parpol ini PBB mendaftarkannya di daerah pemilihan DKI Jakarta I dan Partai Persatuan Indonesia mendaftarkannya di daerah pemilihan Jawa Barat II Dalam proses pengunduran diri, tentu ada tahapan resmi yang harus kader PBB jalankan Sehingga, tegas Afriansyah, pihaknya masih menunggu surat pengunduran resmi dari Aldi Taher Sekarang saya tunggu surat pengunduran dirinya Kalau tidak ada saya tidak mau memproses dia mengundurkan diri, kata Afriansyah Sampai sekarang belum ada surat pengunduran diri resminya dia sama kita Terkait dia sebagai pengurus dan sebagai anggota PBB, tegasnya Terima kasih telah menonton